Intro Hai Trippers, ketemu lagi dengan iTrip ID. Jika Anda memiliki kesempatan untuk liburan di Merauke, Pulau Habe mungkin dapat menjadi destinasi wisata yang bisa Anda tuju. Hal ini dikarenakan Pulau Satu ini memiliki julukan yakni Rio de Janeiro-nya Indonesia. Bagaimana bisa? Sebab, pada Pulau Satu ini juga memiliki patung Yesus yang mirip seperti di Rio de Janeiro, Brazil. Perjalanan menuju ke Pulau Satu ini memang cukup melelahkan, terlebih jika Anda berasal dari Jakarta atau daerah lain di Pulau Jawa dan Sumatera. Akan tetapi, meskipun Anda harus menempuh perjalanan yang menguras tenaga, sesampainya di sini, Anda akan langsung disuguhkan dengan pemadangan yang luar biasa indahnya. Panorama alam yang indah dan eksotis akan membuat rasa lelah hilang seketika. Berada di sini, Anda pun bisa melakukan berbagai macam aktivitas yang seru dan menarik pastinya. Daya Parik yang dimiliki Pulau Habe Pulau Habe memang dikenal sebagai salah satu pulau dengan pemandangan yang indah di Indonesia. Tidak hanya itu saja, adanya patung Yesus dengan ukuran besar di lokasi satu ini juga memberikan nuansa dan keunikan tersendiri bagi Anda yang datang ke sini. Sebab, Anda pun hanya akan bisa menemukan patung Yesus dengan ukuran yang besar yakni di Brazil. Itulah mengapa, pulau ini kerap kali dijuluki sebagai Rio de Janeiro yang ada di Indonesia. Lantaran, memiliki kemiripan yakni adanya patung Yesus yang berdiri tegak di tengah-tengah pulau yang memiliki panjang sekitar 3 km dan luas lahan 700 km. Berada di sini tentunya akan menjadi pengalaman yang tak terlupakan untuk Anda. Ketika Anda sampai di pulau ini, hal pertama yang Anda kagumi adalah keindahan alamnya. Pulau Habe memang dikenal memiliki potensi dan daya tarik pada pemandangan dan panorama alam yang dimilikinya. Oleh karena itu, di sini Anda pun akan melihat pasir pantainya yang berwarna putih bersih. Selanjutnya, jika Anda melangkah lebih jauh, Anda akan melihat air laut yang berwarna jernih kebiru-biruan. Ditambah lagi, pada dasar laut Anda bisa melihat mutiara yang sangat indah. Pemandangan alam satu ini tentunya tidak mungkin untuk Anda jumpai di tempat lain. Oleh karena itu, pulau eksotis ini memang memiliki keistimewaan tersendiri. Dikatakan jika dulunya pulau satu ini menjadi satu dengan daratan pulau Papua. Akan tetapi, dikarenakan adanya bencana alam membuat pulau satu ini terpisah dan terpecah dari Papua. Walaupun begitu, keindahan dari pulau satu ini tetap memikat siapa saja yang datang mengunjunginya. Olamat Lokasi Pulau Habi Pulau indah yang berada di ujung timur Indonesia ini memang memiliki keindahan tersendiri. Berada di Kampung Wambi, Distrik Okaba, Kabupaten Merauke. Anda akan bisa menempuhnya dengan menggunakan transportasi umum seperti speedboat untuk bisa mencapai pulau satu ini. Apabila Anda tertarik untuk mengunjungi pulau yang berada di Merauke ini, maka perjalanan Anda bisa dimulai dengan menggunakan dua jalur. Pertama, Anda bisa menggunakan speedboat melalui Kampung Wambi. Ketika Anda menggunakan jalur yang satu ini, maka waktu yang ditempuh lumayan cepat. Anda bisa sampai dalam waktu sekitar 30 menit saja. Kegiatan yang menarik dilakukan di Pulau Habi Kegiatan utama yang bisa Anda lakukan di pulau ini adalah hunting foto. Pasalnya, pulau yang memiliki patung Yesus besar ini memiliki beberapa spot menarik yang bisa Anda jadikan sebagai lokasi untuk berfoto. Untuk spot pertama sudah pasti adalah patung dengan berukuran yang sangat besar ini. Tentunya, patung ikonik ini akan menjadi salah satu spot yang paling utama saat Anda berkunjung ke pulau ini, yakni Pulau Habi. Apabila Anda membawa drone, maka pengambilan gambar pulau satu ini dari atas akan tampak lebih memukau. Jika Anda memang seorang fotografer yang handal, pengambilan foto dari atas awan akan membuat pulau ini terlihat lebih cantik. Selain itu, ada pulau spot untuk foto lain yang tidak boleh Anda lewatkan begitu saja. Melakukan penjelajahan di Pulau Habi sepertinya akan menjadi salah satu kegiatan yang bisa Anda lakukan. Sebab, luas pulau satu ini tidak terlalu besar, hanya memiliki panjang sekitar 3 km saja. Anda pun telah bisa untuk menjelajah setiap sudut yang ada di Pulau Satu ini, pastinya tak perlu waktu seharian untuk melakukan penjelajahan. Dengan pasirnya yang putih, Anda pun bisa bertelanjang kaki ketika berada di Pulau Satu ini. Sensasi kaki yang bertemu langsung dengan pasir yang hangat akan membuat Anda ingin berlarian. Selain itu, menikmati pemandangan alam dengan duduk santai di lokasi satu ini juga bisa menjadi salah satu kegiatan yang bisa Anda lakukan di tempat satu ini. Itulah sederat keindahan yang bisa Anda jumpai di Pulau Habi Merauke ya Trivers. Lain berada di Merauke ini memang memiliki keindahan tersendiri. Berada di sini, Anda pun seakan tak ingin kembali karena tersihir oleh keindahan alamnya. Apabila Anda mencari waktu yang memiliki pemandangan indah dan lokasinya yang masih tenang, maka Pulau Habi adalah desinasi wisata yang Anda cari. Terima kasih telah menonton!